Penduduk Pribumi Papua Barat menuju ancaman kepunahan. Perkembangan populasi dan jumlah penduduk Pribumi Papua Barat harus jelas dan TDK boleh dicampur aduk degen warga non-Pribumi Papua. Mengingat dalam kurung waktu 53 tahun, 1969 SD 2022, pertumbuhan penduduknya stagnan dan TDK menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan penduduk, penambahan jumlah penduduk yang signifikan. Jika 1969 jumlah orang asli Papua berjumlah 815.896 jiwa maka memasuki 5 dekade ini, mestinya jumlah orang asli Papua OAP berkisar sekitar 5-6 jutaan jiwa. Jika dibandingkan pertumbuhan penduduk di PNG, di tahun 1969, jumlah penduduk di PNG berkisar kurang lebih 900 ribu jiwa, sehingga sampai saat ini jumlah penduduk di PNG set mencapai 8 jutaan lebih jiwa. Fakta hari ini di Papua Barat, diperkirakan total populasi orang asli Papua TDK lebih dari 2.500.000. Apa faktor penyebab jumlah populasi OAP tidak mengalami pertumbuhan dan terkesan stagnan dan malah mengalami penurunan jumlah? Di Papua dalam kurung waktu 53 tahun, TDK terdapat musibah atau bencana alam yang merenggut nyawa dalam jumlah yang besar. Memang sempat terjadi di beberapa tempat yaitu musibah yang merenggut nyawa secara massal, namun hal itu TDK terlalu berpengaruh. Sebut beberapa musibah yang kita ingat adalah kejadian tsunami di biak sekitar 1997, kejadian banjir bandang di Wasior, kejadian banjir bandang di Kabupaten Jayapura, namun musibah-musibah ini TDK begitu berdampak dalam kehilangan nyawa dalam jumlah yang banyak. Namun jika pertumbuhan penduduk OAP berkurang dan TDK berkembang secara baik, dalam kurung waktu 53 tahun disebabkan oleh hal lain, Misalnya, program pemerintah Indonesia melalui keluarga berencana kebon kemudian HIV-AIDS, miras, dan hal yang paling berkesan dalam memori ingatan OAP adalah musibah buatan. Contoh musibah buatan seperti kejadian Wamena Berdarah, Wasior Berdarah, Biak Berdarah, Pantai Timur Sarmi Berdarah, Mapenduma Berdarah, Lomba Bewani di Arso Timur Berdarah, Kapeso Berdarah, Paniyai Berdarah, .dst. Pasti akibat musibah buatan ini menyebabkan pertumbuhan penduduk OAP lambat dan TDK berkembang. Mari berpikir, penduduk pribumi Papua Barat menuju ancaman kebunahan. Perkembangan populasi dan jumlah penduduk pribumi Papua Barat harus jelas dan TDK boleh dicampur aduk degen warga non-pribumi Papua. Mengingat dalam kurung waktu 53 tahun, 1969 SB2022, pertumbuhan penduduknya stagnan dan TDK menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan penduduk, penambahan jumlah penduduk yang signifikan. Jika 1969 jumlah orang asli Papua berjumlah 815.896 jiwa maka memasuki 5 dekade ini, mestinya jumlah orang asli Papua OAP berkisar sekitar 5-6 jutaan jiwa. Jika dibandingkan pertumbuhan penduduk di PNG, di tahun 1969, jumlah penduduk di PNG berkisar kurang lebih 900.000 jiwa, sehingga sampai saat ini jumlah penduduk di PNG set mencapai 8 jutaan lebih jiwa. Fakta hari ini di Papua Barat, diperkirakan total populasi orang asli Papua TDK lebih dari 2.500.000. Apa faktor penyebab jumlah populasi OAP tidak mengalami pertumbuhan dan terkesan stagnan dan malah mengalami penurunan jumlah? Di Papua dalam kurung waktu 53 tahun TDK terdapat musibah atau bencana alam yang merenggut nyawa dalam jumlah yang besar, memang sempat terjadi di beberapa tempat yaitu musibah yang merenggut nyawa secara massal, namun hal itu TDK terlalu berpengaruh. Sebut beberapa musibah yang kita ingat adalah kejadian tsunami di biak sekitar 1997, kejadian banjir bandang di Wasior, kejadian banjir bandang di Kabupaten Jayapura, namun musibah-musibah ini TDK begitu berdampak dalam kehilangan nyawa dalam jumlah yang banyak. Namun jika pertumbuhan penduduk OAP berkurang dan TDK berkembang secara baik, dalam kurung waktu 53 tahun disebabkan oleh hal lain, misalnya, program pemerintah Indonesia melalui keluarga berencana kebon kemudian HIV-AIDS, miras, dan hal yang paling berkesan dalam memori ingatan OAP adalah musibah buatan. Contoh musibah buatan seperti kejadian Wamena berdarah, Wasior berdarah, Biat berdarah, Pantai Timur Sarni berdarah, Mapenduma berdarah, Lambah Bewani di Arso Timur berdarah, Kapeso berdarah, Panyai berdarah, .dst. Pasti akibat musibah buatan ini menyebabkan pertumbuhan penduduk OAP lambat dan TDK berkembang. Mari berpikir. Terima kasih telah menonton!